Intro Pemirsa pasangan Christian Sugiono Titi Kamal terlihat semakin harmonis. Keduanya bahkan tak segan tampil mesra di setiap kesempatan. Kali ini Titi Kamal memposting kemesraan mereka ketika menjalankan ibadah umroh bareng. Ya kali ini Titi Kamal dan Christian Sugiono memiliki kesempatan umroh bareng. Titi Kamal tak kuasa menahan bahagia, bisa menjalankan ibadah umroh bersama orang yang paling disayanginya. Sementara pada momen ini merupakan umroh pertama bagi Tian. Tak heran Titi yang mengenakan hijab dan baju muslimah berwarna hitam, tak menyanyiakan kesempatan mengambil gambar dengan latar belakang kaabah dan Tian mengenakan ikhrom berdiri di sampingnya. Perjalanan religi Titi dan Tian di Tanah Suci Mekah seolah menjawab rasa penasaran dari netizen soal keyakinan yang kini dianut oleh Tian. Dan rona wajah bahagia yang ditampilkan Titi Kamal semakin menunjukkan jika kebahagiaan Titi merupakan kebahagiaan Tian. Sebelum keduanya umroh, Titi dan Tian mengakui jika Juna anak pertamanya pandai mengaji. Kepada Ari Untung, Titi bahkan dengan bangga mengungkapkan jika anaknya begitu rajin mengaji di musola yang ada di rumah mereka. Oh si Juna, mana? Juna? Juna, mana dia? Juna, lagi les ya? Iya, Juna Asmaw Husna. Juna rajin banget, ya lagi seneng aja gitu mengeksplor sendiri. Kadang kalau misalnya kita, aku lagi habis pergi terus pulang ngeliat pasti dia lagi ngaji tuh disitu tuh di tempat musolanya gitu. Juna, belajar gitu. Kita emang ada guru kan seminggu sekali gitu dan dia emang ngeliat-liat, kadang-kadang ngafalin kan di Youtube gitu-gitu kan ngeliat ada kayak Kak Ba gitu. Wih, bagus ya. Aduh, pengen. Kayak gitu. Aduh. Udah pernah belum baru kesana? Belum. Belum. Emang ya mudah-mudahan ya kalau pandemi sudah. Maksudnya. Tadi bener-bener udah kecintaan itu kan gitu. Iya, dia seneng banget sih Juna tuh lagi emang adeknya jadi ikut-ikutan. Dia diapal juga. Iya. Dia diapal juga. Samber kayak kan nyamber gitu ya. Tadi tiap hari dia omong, tiap saat dia denger lemah-lemah afal. Tadinya cuma limas, mau usun aja diapal gitu sampe abis. Itu titik yang narangin bareng berdua atau emang dia mau sendiri? Dia nonton Youtube. Nonton Youtube. Dia tuh kalau gue liat, jarang ya anak-anak. Dia tuh bisa, dia bisa kaligrafi. Iya kan dia nulis-nulis juga. Bisa-bisa. Makanya kita ngeliat kayaknya Juna apa istilahnya tuh fotografic memory bagus. Jadi dia ngeliat, diulang-ulang terus dia bisa tuangin. Kayak dari jaman sebelum dia kaligrafi, dia suka gambar kan. Gambar apa namanya. Mengingat. Bermakai macam jenis ikan. Gedung-gedung. Gedung-gedung di dunia. Diameter-diameter planet gitu-gitu. Dia seneng gambarin sama. Terus dia pernah kritik kayak peta dunia gitu. Ada kayak buku gitu. Oh ini bukan di sini nih, letaknya di sini gitu-gitu. Basically dia suka ngelisti kaos. Dia seneng. Kalau maul usna kan ada 99. Iya. Kota dunia ada berapa. Dia tuh seneng yang berurutan. Berurutan. Yang kayak gitu. Sekarang dia lagi ngapain world population gitu ya. Kayak segala macam lah populasi dunia. Apa namanya membaca pola ya. Dia kayak gue lah. Gue juga seneng kayak gitu-gitu. Analitik gitu. Iya bener. Jangan juga tuh. Kebahagiaan juga tengah dirasakan oleh pasangan Ibnu Jamil dan Ririn Ekawati. Pasangan yang kini tengah merayakan aniversari pernikahan yang ketiga ini terlihat semakin unik. Bahkan dalam satu postingan Ibnu Jamil terlihat iseng kepada istrinya. Serunya Ririn benar-benar terkejut melihat aksi suaminya yang dilihat dari kaca. Keisengan dan kelucuan yang dibuat keduanya merupakan cara mereka untuk saling berbagi kebahagiaan. Lantas apa makna aniversari tiga tahun pernikahan ini? Alhamdulillah. Terima kasih. Yang jelas. Semoga diberikan kesehatan, keberkahan. Saling sayang, saling jaga. Terima kasih. Yang jelas. Semoga diberikan kesehatan, keberkahan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Seperti yang mungkin teman-teman tahu, ya begitulah keluarga saya, ya jadi bisa bercanda sebegitunya juga, jadi ya kita nikmatin aja apa yang kita punya, apa yang kita dapet. Jadi, ya saling-saling-saling menghargai, saling belajar, saling mengenal lagi, tersebut kita sudah 3 tahun tapi lebih mengenal lagi dan bisa lebih kasih, namanya apa ya, ruang untuk respect. Bang, itu sama karirnya memang sehumoris itu ya, sampai kemarin di upload Instagram ngerjain karir gitu seperti itu. Ya nggak tahu ya itu, mau bisa tahu nggak, tapi ya saya, hiburan saya aja untuk pulang kerja, cara untuk kasih sesuatu berhubung saya pulang kerja, kabung oleh-oleh, jadi saya kasih oleh-oleh dia, oleh-olehnya adalah kagetin. Ibnu merasa bersyukur bisa melalui pernikahan selama 3 tahun ini bersama dengan Ririn, itu sebabnya ia menjalani pernikahan ini dengan santai dan tanpa target, terutama soal momongan. Ririn sih lebih anaknya cowboy, maksudnya yang penting tuh tanggung jawab, suami gitu loh. Yang penting kita tetap sama-sama, saling sayang, saling cinta gitu. Ya pokoknya kalau kita punya uang, kita nikmatin sama-sama. Kita punya uang lebih, kita liburan. Nggak punya uang, ya kita stay aja di rumah gitu. Dijalani aja apa yang ada di depan mata, bukan mencari sesuatu yang nggak ada gitu. Terus memaknai anniversary kalau ditanya, ya lebih kepada ini aja, mengingatkan kita pernah di tanggal ini, ya keluarga kita saling ketemu, aku melamar kamu, terus kita nikah gitu sih. Lebih faktor a moment to remember aja, a beautiful moment to remember gitu. Jadi sebuah kenangan manis yang bisa kita perayakan, entah itu perayaannya, sesuatu yang besar atau yang sederhana itu aja di masalah. Kini Ibnu Jamil merasa penuh syukur sehingga ia tetap akan menjalani pernikahan ini dengan baik bersama-sama. Namun demikian, Ibnu dan Ririn tetap memiliki tujuan dan berharap jika tahun-tahun yang akan datang pernikahan mereka tetap langgang. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terus saling suku, saling dukung Jadi itu yang bikin kita keluar rumah, kita kerja Baik pekerjaan yang sifat yang asli sendiri atau pekerjaan yang sifat yang bareng-bareng Jadi semuanya dijalani dengan enak, dengan nyaman Terima kasih telah menonton